Terima kasih. 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 Baik Tidak hanya narasumber dan juga pengisi acara yang ada di studio Kita juga sudah sama-sama terhubung dengan para dewan juri Yang bergabung bersama kita secara virtual Ada Mas Oka Antara Selaku ketua dewan juri IMA'A 2021 Marcela Zalianti Produser, Wakil Kepala Badan Pengembangan Ekosistem Film dan Animasi Kadin Serta Marsya Timoti Baik Selanjutnya Mari sama-sama kita panggil para aktor perfilman Indonesia Bismah Mulya Wafda Saifan Ferdi Solaiman Marisa Anita Alisa Abidin Siska JKT48 Kila Putri Alam Anantia Reski Ali Fikri Panji Zoni Dan Widuri Putri Sasono Selamat datang untuk semuanya Selamat siang Halo semoga semuanya sehat-sehat ya Semangat sekali terlihat dari wajah-wajahnya Baik Dan inilah Nominasi Indonesian Movie Actor Awards 2021 Tua Sata 해두as anantia Abidin Terima kasih telah menonton 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 Yang menarik Terima kasih telah menonton 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 Pertama masuk saingan-saingannya yang kalibernya udah luar biasa-luar biasa. Kemudian ada satu lagi kategori-kategori pemeran utama wanita terbaik. Ada Baby Sabina, ini juga kayaknya pertama kali dia baru masuk. Kemudian ada Wafda juga penyanyi yang kemudian ada di kategori luar biasa. Jadi banyak sekali unrest kejutan-kejutannya. Jadi kalau kita bicara detail nanti saya banyak banget yang dibahas. Tapi ini juri-jurinya jauh lebih menarik untuk di eksplor dan juga para nominasinya. Baik terima kasih Ibu Dini. Sekarang saya beralih ke Ibu Imel Dasinaga, Head of Production Operation Department RCTI. Bu Imel ini sudah kelima belas kalinya IMA Awards diadakan. Pastinya dari tahun ke tahun gelaran Malam Puncak penghargaan IMA Awards selalu menyajikan tayangan yang menarik. Nah pertanyaannya adalah Malam Puncak IMA Awards 2021 ini mengandung konsep dan tema seperti apa sih Ibu? Silahkan. Oke terima kasih Andres. Selamat siang buat para dewan juri dan para nomini yang hadir di siang hari ini. Juga beberapa pemirsa yang sedang menyaksikan press conference ini. Bicara tentang awarding memang rasanya RCTI itu menjadi rumah gitu ya Mbak Dini. Begitu banyak awarding yang kami produksi. Salah satu tadi malam kami baru saja selesai memproduksi Anugrah Musik Indonesia. Dan kali ini giliran film. Jadi di akhir bulan ini akan ada Malam Puncak Indonesian Movie Actors Awards yang ke-15 di tahun 2021 ini. Kalau tanya apa yang spesial nanti sudah pasti dengan semua hal secara maksimal yang akan kami berikan. stage panggung atau panggung yang megah ya teknologi. Kemudian banyak sekali yang akan kami suguhkan nanti di Malam Puncak. Tapi yang pasti biasanya di setiap awarding itu yang ditunggu adalah bagaimana kami memasangkan pasangan-pasangan yang membacakan kategori. Itu yang biasanya ditunggu. Juga untuk film biasanya kolaborasi antara film dan juga musik gitu. Mungkin soundtrack-soundtrack yang nanti akan dibawakan oleh siapa dan dengan sajian yang seperti apa itu juga akan menjadi spesial pastinya juga di nanti. Itu tantangan buat kami untuk membuat selalu berbeda dari tahun ke tahunnya. Gitu Andres kira-kira. Oke banyak sekali nanti kejutan-kejutan yang akan hadir termasuk pasangan pembaca nominasi. Nah boleh dibocorin gak Bu sedikit. Kira-kira siapa aja nanti yang akan tampil atau hadir di Malam Puncak IMA'ah 2021. Untuk yang hadir yang pasti sebagian besar yang ada disini juga akan hadir. Juga akan membacakan nominasi juga Mas Lukman udah senyum-senyum. Saya lagi mikir nanti Mas Lukman pasangnya sama siapa ya gitu. Atau Dela gitu. Jadi memang itu kita mencari pasangan-pasangan pembaca itu benar-benar sebuah tantangan. Mbak Dini juga pasti tau sekali gitu. Jadi seperti mungkin mencari pasangan dalam sebuah film juga pemeran utama. Itu juga kurang lebih sama supaya memang pemirsa ya ada sesuatu yang mereka tunggu dan mereka nantikan nanti. Baik terima kasih Bu Imel. Luar biasa ya. Makin bikin gak sabar untuk cepat-cepat tanggal 28 November. Nah tadi saya sudah mendengarkan jawaban dari Bu Dini dan juga Bu Imel. Selanjutnya saya mau bertanya kepada Dewan Juri Indonesian Movie Actor Awards 2021 tentang pengalaman mereka saat penjurian untuk memilih siapa sajakah yang berhak masuk menjadi nomina di tahun ini. Yang pertama saya mau langsung ke Ketua Dewan Juri IMA 2021 ada Mas Oka Antara yang sudah terhubung bersama kita semua secara virtual. Selamat siang Mas Oka. Selamat siang Mas Oka Antara. Selamat siang semuanya. Siang. Baik Mas Oka. Ya. Sebagai Ketua Dewan Juri IMA Awards 2021 bisa dijelaskan tentang proses penyeleksian nama-nama nomina di masing-masing kategori. Apakah ada kesulitan dalam menentukan nomina tahun ini Mas? Kalau kesulitan sih ya standarlah sama seperti proses penyeleksiannya tahun lalu di mana sebetulnya film-filmnya jauh lebih sedikit yang harus dinilai dibandingin sebelum pandemi ya. Karena produksinya juga menurun pada tahun ini seperti tahun lalu bahkan lebih sedikit lagi di tahun ini. dan ada beberapa-beberapa film yang menurut saya sangat-sangat menarik yang sepertinya luput dari pandangan kita selama ini di festival-festival sebelumnya. Mungkin terang-terangan saya bisa nge-highlight Rentang Kisah Sama Sampai Jadi Debu. Itu dua film yang menurut saya layak banget untuk dikasih penghargaan dan perhatian khusus karena tema-tema yang mereka usung sangat menarik dan lakon-lakonnya juga luar biasa lah. Jadi buat saya sih saya senang dengan keragaman film yang ada di tahun ini. Baik Mas Oka, selaku Ketua Dewan Juri IMA'A 2021 ada standar khusus atau syarat khusus gak sih Mas untuk seorang aktor atau aktris menjadi masuk ke dalam nomina? Kalau syarat khusus sih sebetulnya gak ada ya karena memang pakemnya kebetulan sama kayak tahun lalu. Kita punya questionnaire yang disebar ke Dewan Juri dan kita harus mengisi itu dan nilainya dari 60 sampai 100. Terus habis itu juri tidak boleh menilai filmnya sendiri. Sama sih, gak ada yang khusus. Cuman mungkin ini aja sih. Karena sedikit film yang masuk jadi akhirnya kita bener-bener merhatiin banget ini kualitas para pemeran yang tampil bahkan bisa sampai nonton lebih dari sekali. Jadi kita bener-bener punya banyak waktu sih. Kalau saya sih punya banyak waktu buat nonton film itu semua ya. Baik, terima kasih Mas Oka Antara. Selanjutnya saya mau langsung bertanya ke Mas Lukman Sardi yang sudah bergabung bersama kita semua di studio. Dan terus manggilnya Om Lukman gak apa-apa ya? Sebenarnya dosa kalau manggil Om. Waduh. Mas, inget selalu ya manggilnya Mas. Oke, Mas Lukman. Oke. Baik, sebagai seorang aktor senior menurut Mas Lukman bagaimana sih? Aktor aja, gak usah pake senior. Oke. Aktor, siap salah Mas Lukman. Aktor, gak ada junior, gak ada senior. Baik. Oke. Baik Mas Lukman, sebagai seorang aktor menurut Mas Lukman bagaimana sih melihat aktor-aktor yang masuk ke dalam nomina di IMA tahun ini? Karena sangat variatif sekali. Iya betul. Menarik sih tadi menyambung juga kata Oka bahwa kita kan memang di Indonesia Movie Actors Award ini fokus banget untuk melihat dari sisi keaktoran. Dan ini menjadi penting kalau buat saya pribadi ya karena saya sendiri aktor. Saya berangkat dari aktor. Yang paling penting lagi adalah adanya regenerasi. Begitu regenerasi ada berarti industri-nya juga berjalan. Nah yang terjadi sekarang juga sangat menarik gitu. Kayak tadi Budi ini juga udah sebut berapa nama. Ya mungkin sebelum-sebelumnya berlatar belakang bukan sebagai aktor. Tapi dia masuk dan menampilkan performa yang baik. Itu yang kita lihat dari Dewan Juri kan. Ini yang sebenarnya jadi apa ya semacam acuan gitu. Acuan Indonesia Movie Actors Award itu kita gak melihat oh dia harus dari latar belakangnya benar-benar keaktoran gitu. Tapi bagaimana orang ini berproses dalam sebuah film atau dalam sebuah keaktoran. Sehingga dia menampilkan yang kita lihat wah ini sangat bagus, sangat menarik untuk kita nominasikan. Dan sekaligus akhirnya bisa memotivasi yang lain-lain. Kalau memang misalnya punya keinginan untuk jadi aktor atau apapun itu termotivasi. Bahwa kita punya ini loh punya tempat untuk kita bicara tentang keaktoran. Bersanding juga memang yang sudah cukup lama berada di dunia film. Ini kan berarti regenerasi berjalan, performa aktor-aktor yang sudah duluan di film juga terus meningkat. Jadi buat saya pribadi sangat menyenangkan dan mengembirakan sekali. Baik seperti yang tadi Budi ini bilang ada intensitas yang tinggi dalam penentuan Dewan Juri dan juga nominen-nominenya. Boleh mungkin dibocorin Mas Lukman untuk syarat khusus ataupun acuannya untuk bisa tergabung ke dalam tim IMA'A 2021. Salah satunya rambutnya Uban makanya Ucup jadi saya panggil jadi Dewan Juri. Enggak, 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 enggak kan salah satunya. Jadi sebenarnya sih prinsipnya gini loh kita bukan yang berarti wah we are ini orang-orang yang benar-benar paling top gitu dari sisi film atau keaktoran. Tapi bagaimana kita melihat untuk Dewan Juri ini tentunya dia harus punya waktu gitu. Punya waktu untuk bisa sama-sama duduk berdiskusi bukan hanya sekedar yaudah gitu aja. Enggak bisa kayak gitu karena ini kita punya tanggung jawab yang besar sekali gitu. Kita ngomong tentang benchmark nanti ke depannya gitu. Jadi itu sih yang menurut aku juga menurut saya paling utama. Dan juga punya komitmen yang tinggi untuk bicara tentang keaktoran itu sendiri. Jadi diskusi-diskusi yang terjadi itu menjadi sangat menarik. Dan bahkan muncul hal-hal yang akhirnya kita bisa jadiin oh ini sesuatu yang ke depannya mungkin ada sebuah perkembangan untuk ke depannya seperti ini atau segala macem. Tadi Bu Dini kan juga atau sempat memang tercetus. Kita juga sangat open minded. Kita berharap juri-juri yang ikut sama kita tuh terbuka gitu. Terbuka dengan segala pikiran dan apapun itu bentuknya setuju atau tidak setuju memang harus disampaikan gitu. Gak mau cuman kayak yaudah deh ngikut ini oke ini bagus gak bisa kayak gitu. Bahkan yang di tahun ini sempat terjadi lumayan diskusi yang ketat tapi di Whatsapp grup cukup panjang. Di Whatsapp grup tapi hanya kita aja yang boleh tahu itu apa. Jadi kalau mau tahu please jadi juri nanti ya tahun depan. Itu terjadi banyak di Whatsapp grup tapi buat saya pribadi itu sesuatu yang sehat. Berarti di juri-juri ini jadi bukan cuman kayak ngikut aja yang lain milih ini semua milih ini. Terjadi diskusi itu sih. Baik terima kasih Om Lukman Sardi. Mas Lukman Sardi maaf saya lupa lagi. Sangat terjawab. Selanjutnya saya akan kembali berbincang dengan Marsha Timothy yang sudah terhubung melalui virtual bersama kita semua. Selamat siang Kak Marsha. Hai selamat siang semua. Selamat siang yang ada di studio Budi nih, Mbak Imel, teman-teman juri, para pemain yang hadir. Halo. Kak Marsha menjadi seorang aktris dari puluhan film yang sudah tayang di Indonesia. Apakah ada penilaian khusus dari seorang Marsha Timothy terkait nominasi yang ada di IMA Awards 2021? Silahkan Kak Marsha. Penilaian khusus sih gak ada ya. Sama aja mengikuti prosedur yang memang ada. Seperti tadi di jelaskan bahwa kita memang ada sesi untuk perdebatan langsung. Tapi juga kita disebarkan questioner untuk penilai jadi memang sangat spesifik gitu. Ada berapa ya, berapa belas yang harus kita nilai gitu dari masing-masing aktor. Jadi hanya berdasarkan itu sih kalau untuk saya gak ada yang khusus-khusus itu gak ada. Dan untuk film-film yang misalnya saya ada di beberapa film yang masuk untuk nominasi memang tidak ikut menilai baik untuk diri pribadi ataupun semua yang terlibat di film itu. Baik, tapi dari Kak Marsha sendiri, adakah kesulitan dalam penentuan para nomina di IMA 2021 kali ini? Mungkin kesulitan waktu itu lebih ketika akan memilih nominasi-nominasinya ya. Setelah udah ketemu sih kayaknya kita semua yakin sih apa yang akan kita nilai. Lebih sulit memilih mana nih yang memasuk itu. Tapi yang paling menarik kalau buat saya ya untuk pemeran anak-anak itu mudah banget kita memilih karena cukup banyak dan semuanya bagus dan seneng banget. Ternyata banyak banget talenta-talenta kecil ini yang sangat menarik perhatian. Baik, terima kasih Kak Marsha Timoti. Selanjutnya saya akan langsung bertanya ke Mas Robert Roni yang sudah berkabung bersama kita. Mas Roni, Kak Marsha, Om Lukman. Maaf, Mas. Aktor senior dan produser senior. Baik, Mas Robert Roni. Bagi seorang produser yang sudah banyak berkarya di dunia perfilman Indonesia, saat ini banyak banget film yang terpaksa dalam tanda kutip harus tayang di digital. Dan beberapa film bahkan yang masuk nominasi juga tayang di OTT. Bagaimana sih Mas menurut Mas Roni terkait hal tersebut? Halo? Ya, menurut saya sih hanya faktor medium aja sih ini sih. Karena adanya pandemi jadi mau gak mau beberapa film langsung direct to OTT kan. Tapi gak merubah kualitas sebuah film sih kalau menurut saya sih. Film bagus diputar dimanapun akan tetap bagus sih. Dan sebaliknya kalau film gak bagus, mau diputar di layar sebesar stadion tetap jelek aja menurut saya. Jadi gak masalah sih. Jadi meskipun kalau cuma bisa contoh di handphone pun ya, film bagus tetap akan terasa bagus sih menurut saya sih. Dan kita sebagai filmmaker juga gak merasa bahwa OTT itu saingan bioskop atau bioskop dan OTT saling bersaing. Menurut saya itu completely different medium dan saling melengkapi sih. Ada beberapa film memang lebih cocok dalam makhluk kutip ya ke OTT. Ada beberapa film yang memang harus ke cinema dulu untuk mendapatkan theatrical experience. Itu menurut saya sih. Baik secara kualitas tidak ada yang berbeda. Mau digital ataupun layar lebar. Tapi kita bicara dari hati seorang produser. Pengennya tuh film tayang di OTT, di digital atau di layar lebar sih mas? Seperti yang saya tadi bilang, tergantung filmnya sih. Jadi case per case. Ada beberapa film yang memang dalam makhluk kutip kita bisa desain yang bahwa Yohu ini nonton di OTT juga gak apa-apa nih gitu. Tapi ada beberapa film yang harus nonton di bioskop sih. Karena ini saya waktu press conference yang tepuk hari saya juga sempat ngomong. Waktu launch film saya yang Lost Man Bu Broto. Ada beberapa film yang harus dirasakan di bioskop itu karena ada communal experience sih kalau di bioskop sih. Ada perasaan yang kita share dengan orang-orang di samping kita meskipun gak kenal gitu ya. Tapi tertawa bersama, menangis bersama itu sih gak tergantikan sih menurut saya sih. Jadi ada beberapa film yang menurut saya tetap harus ditonton di bioskop sih. Oke terima kasih Mas Roni jawabannya. Ya tadi pembedanya adalah experience ya. Baik sekarang saya akan coba terhubung lagi dengan Mbak Marcella Zalianti yang sudah ada bersama kita tapi secara virtual. Selamat siang Mbak Marcella. Halo selamat siang. Baik. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke. Hai, ini Mbak El. Semua semuanya juga, ini juga. Oke, Mbak Marcella. Andres mau bertanya nih. Apa saja kriteria yang menjadi penilaian IMA Awards tahun ini untuk menentukan nominasi di setiap kategorinya? Silahkan Mbak. Ya, sebetulnya kalau bicara mengenai kriteria, kriterianya masih sama seperti tahun lalu dan tahun sebelumnya. Bahwa memang dari IMA Awards ini dibangun sebuah apa ya, kayak dibikin sebuah kerangka ya, kerangka tulis yoke untuk memudahkan kita penilai dengan sangat spesifik gitu. Tapi yang terpenting tidak hanya penilaian di atas kertas yang sangat spesifik. Jadi di dalam proses Indonesia Mubi After Schoolers ini yang aku senang sekali adalah ruang berdiskusi. Di mana dengan diskusi ini, kadang penilaian-penilaian di atas kertas itu bisa ada perubahan. Karena masih orang punya kesempatan untuk memberikan argumen, untuk melihat yang terbaik dari si aktor yang dia pilih. Nah, kadang-kadang itu membuka mata pikiran dan hati kita juga, oh iya, ternyata ada sesuatu yang kita nggak lihat dan ternyata ini benar. Sehingga kita punya dimensi atau ruang yang lebih dalam rasanya untuk kita bisa menilai khususnya keaktoran ini dengan mudah-mudahan keyakinan yang penuh gitu. Karena sudah tidak hanya berdasarkan pilihan kita sendiri, tetapi hasil diskusi gitu, diskusi yang cukup mendalam. Seperti itu. Baik, dari beberapa kategori. Saya senang sekali, walaupun memang seperti kata Okata, di jumlah produksinya tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, tetapi bahagia sekali melihat resiliansi pekerja film kita di tengah pandemi kita masih punya produksi-produksi yang cukup, ya ada, cukup banyak dan bagus-bagus. Oke, Mbak Marsela, dari beberapa kategori yang ada, yang lebih membutuhkan waktu dan menyita perhatian saat penilaian, penjurian, boleh dibocorin Pak mungkin kategori yang mana? Semuanya punya, tentu ada kekhususan nih, tetapi saya sependapat dengan cerita bahwa pemain anak ini surprisingly tahun ini, rasanya sepanjang beberapa kali saya menjuruhkan, Ima ini paling banyak tahun ini, dan kita sulit memilih, ya aduh ini bagus, ini bagus, jadi gembira banget gitu loh. Banyak bermunculan pemain anak, tapi, kalau dalam hal sisi konteks regenerasi, memang justru aktor baru kali ini, di tahun ini, itu sedikit kemunculan. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Marsela. Selanjutnya saya langsung ke Mas Andi Bahtiar Yusuf, yang sudah ada bersama kita di sini. Baik. Oke, baru bergabung di jajaran Dewan Juri Ima Awards tahun ini, apakah ada kriteria atau aspek-aspek khusus dari seorang Andi Bahtiar, sebagai juri yang juga telah sukses sebagai sutradara, penulis, bahkan produser? Apa ya, ya terima kasih ini saya diajakin ke sini. Kalau buat saya, Ima itu mungkin salah satu penghargaan yang cukup berkesan gitu buat saya. Tiga kali, walaupun gak berturut-turut, pemain saya aktor pendatang baru dua kali, lalu pendatang baru juga Dela terpilih di sini gitu, 13, 15, 19 ya Dela. Jadi, bukan cuma soal kemudian saya bergabung di penjurian, tapi juga soal bahwa saya punya kesan yang besar sih pada penghargaan ini. Kalau aspek-aspek khusus saya rasa sih, gak terlalu banyak yang berbeda sih. Maksudnya, faktanya ketika kami berdebat, ketika kami berdiskusi, siapa yang harus menang, siapa yang layak dinominasikan, siapa yang bisa kita pilih jadi shortlist gitu segala macem, pada akhirnya apa yang kita bicarakan sebetulnya ada di frekuensi yang sama. Cuma yang berbeda, ya jelas lah, ini kan manusia beda semua. Kayak rambut saya kan lebih putih, makanya saya terpilih, kata Lukman tadi. Makanya Ferdi gak diajak karena rambut lebih mundur misalnya. Jadi, ya? Belau bandnya udah memenuhi sana. Oh iya, udah meninggalkan dunia hitam. Jadi itu karena akhirnya standar yang mau kami sebetulnya faktornya sama, kemudian jadi berbeda-beda. Tapi itu hal yang lumrah sih. Makanya kita berdebat sampai jam berapa ya? Sampai setengah tiga, kalau gak salah hari itu. Sampai setengah tiga. Dan dilanjutkan dua hari kemudian atau besoknya lewat WhatsApp. Yang tadi Lukman sempat bilang. Mungkin karena sama-sama sudah putih ya. Om Lukman yang sang aktor senior. Oke, mas sutradara senior. Gak disebut, sorry nih. Jadinya kita bisa menemukan kata tengah yang pas lah. Baik, terima kasih mas Andi Bahtiar. Selanjutnya saya mau bertanya lagi nih, langsung ke mbak Della Dartian. Halo. Mbak Della, sama halnya dengan mas Andi, yang baru bergabung di jajaran Dewan Juri Ima Awards tahun ini. Apakah ada kriteria dan aspek-aspek dari seorang mbak Della sendiri? Ya, selamat tiang. Semuanya ini terima kasih banyak loh saya bisa berada di sini nih. Bersanding dengan kakak-kakak. Kakak-kakak yang karya-karyanya, wah banyak banget yang saya kagumi lah silahnya. Dan terima kasih Ima sudah memberi kesempatan untuk saya menjadi salah satu juri di sini. Kalau untuk aspek-aspek, mungkin lebih ke pengalamannya kali ya. Pengalamannya tuh bagaimana menonton 54 film dalam waktu beberapa hari tuh luar biasa sih. Sampai, ya mungkin seperti yang Mas Lukman bilang kan, kita di sini harus punya waktu untuk menonton. Karena apapun pilihan kami menentukan nasib seseorang kan. Jadi benar-benar gak boleh main-main lah istilahnya. Jadi ada beberapa film yang bahkan kalau misalnya saya gak ada di list, mungkin saya gak akan nonton gitu kan ya. Karena kelewat-kelewat kadang suka kayak gitu. Tapi experience untuk menonton 54 film berbeda-beda genre itu ternyata seru banget. Ada beberapa film yang aku suka dan beberapa karya dari teman-teman sesama aktor juga yang surprisingly kayak, wah keren banget ya ternyata dia mainnya di sini kayak gitu. Jadi kalau untuk aku sih, aku segala aspek ya mungkin aku bisa ikut bergabung bersama kakak-kakak yang lain. Baik, terima kasih Mbak Della. Sepertinya memang sangat sulit sekali ya menentukan para nomina di setiap kategorinya. Luar biasa. Selanjutnya kita langsung tanya-tanya ke para nomina yang sudah hadir di studio. Sudah ada aktor-aktor hebat yang sudah hadir di dalam studio bersama kita tentunya. Bagaimana kira-kira perasaan kalian nih guys masuk menjadi salah satu nominasi di IMA Awards 2021. Karena saya punya banyak banget listnya nih. Ada Mas Wafda Saifan masuk dalam nominasi pemeran utama pria. Terus juga ada Verdi Sulaiman nominasi pemeran utama pria. Doni Damara nominasi pemeran pria pendukung. Marissa Anita nominasi pemeran utama wanita. Juga adalah Alisa Abidin nominasi pendatang baru. Siska JKT48 nominasi pendatang baru. Kila Putri Alam nominasi pemeran anak-anak. Ananita Reski nominasi pemeran anak-anak. Juga Ali Fikri nominasi pemeran anak-anak. Boleh dari sekian banyak nama yang tadi saya sebut. Mungkin bisa diminta tanggapannya. Pengalamannya masuk ke dalam nominasi Indonesian Movie Actor Awards 2021. Silahkan Mas Wafda sepertinya. Selamat siang semuanya. Kalau ditanya apa rasanya. Emang gak keliatan saya deg-degan dari tadi ya. Ini pengalaman pertama buat saya bisa berada di situasi seperti ini gitu sih. Maksudnya saya selalu penasaran gitu. Apa ya rasanya ada di atas situ gitu terus. Ternyata saya disini bareng sama teman-teman semua, abang-abang semua. Ya itu luar biasa sih. Cuma luar biasa yang saya bilang. Maksudnya gak tau lagi. Seneng banget. Oke itu dari Wafda. Sekarang kita dari sudut sebelah sini. Mungkin ada Panji Zoni. Ini temen saya juga sempet syuting bareng ya waktu itu kita sinetronan. Panji gimana Panji? Sekarang Panji menjadi salah satu nomina nih. Di Indonesia Movie Actor Awards 2021. Boleh tanggapannya. Silahkan. Pertanyaan tadi apa? Jadi kita mau tau nih pengalaman Panji. Yang awalnya berkarir di sinetron terus merambah ke perfilman. Terus punya film juga karyenya sangat diapresiasi oleh banyak penonton. Sampai akhirnya masuk ke dalam salah satu nomina di Indonesian Movie Actor Awards 2021. Gimana sih perasaannya? Alhamdulillah seneng banget gue bisa duduk sama orang-orang hebat. Dan perasaan gue seneng banget bisa dikasih kesempatan untuk bermain di Tarung Sarung. Dan ya pengalaman yang luar biasa sekali sih. Main sama Kang Yayan, sama Bang Arci dan semua orang-orang yang terlibat. Dan banyak banget belajar. Karena memang itu film pertama gue. Jadi gue banyak banget belajar dari Kang Yayan. Dari semua kes-kes di Tarung Sarung. Jadi sampai sekarang gue masih belajar. Dan ya gue sangat-sangat bersyukur sekali. Baik. Sekarang Siska. Siska terkenal dengan Idol Group, JKT48. Terus sekarang merambah ke dunia film. Akhirnya masuk juga nih sebagai nominasi pendatang baru. Gimana Siska mau liat ini? Oke selamat siang semuanya. Diwan juri, di tempat nominasi. Perkenalkan aku Siska, JKT48. Karena Sobat Ambiar itu merupakan film pertama aku. Pertama kalinya aku mencoba acting. Dan langsung puji Tuhan dapat kesempatan di film. Jadi perasaan aku bisa jadi nominasi di IMA Awards itu benar-benar bersyukur banget ya. Karena kalau boleh jujur gak pernah terbayangkan kalau misalkan aku bisa masuk ke awards gitu. Kayak kalau misalkan liat awards di TV itu kadang membayangkan. Ih gimana ya rasanya jadi nominasi. Tapi ternyata aku bisa dapat kesempatan di sini. Dan aku juga pasti perlu banget banyak belajar dari kakak-kakak di sini. Para aktor, para aktris hebat. Jadi semoga aku ke depannya bisa terus mendapatkan yang terbaik. Dan bisa memberikan yang terbaik. Terima kasih banyak. Oke sekarang kita mau denger jawaban dari adik-adik kita nih. Udah banyak banget aktor-aktor muda. Pemeran anak-anak yang luar biasa. Mungkin Ali kali ya. Ali kayaknya udah siap banget pengen ngomong nih. Ali. Ali menikmati proses acting gitu ya. Main film, main sinetron. Sampai akhirnya Ali ternyata ada dalam salah satu nominasi pemeran anak-anak. Gimana Ali? Kamu tuh ternyata sebegitu diperhitungkannya nih. Di IMA 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Ali seneng banget bisa ikuti My Awards. Karena setelah sekian lama di dunia perfilman. Ini menjadi pencapaian buat Ali. Karena bisa masuk ke Awards. Gak bakal kepikiran. Terus ya insya Allah makin ke depan Ali bisa jadi makin baik. Semoga bisa dapat nominasi lagi. Dan semoga bisa menang. Makasih buat semua dukungan dari teman-teman Ali. Dan om-om yang ada di lokasi syuting. Thank you. Ali sebagai nominasi ada gak sih target-target khusus dari Ali sendiri untuk ke depannya dalam berkarir? Kalau target mungkin ada target. Tapi Ali gak mau sharing ke yang lain karena buat Ali sendiri aja. Terus targetnya semakin ke depan Ali makin sukses. Semakin banyak dapat nominasi, banyak film. Dan banyak-banyak ilmu yang bisa didapetin dari om-om dan aktor-aktor senior yang ada di lokasi syuting. Baik terima kasih Ali Fikri. Itu dia tadi salah satu nominasi dari pemeran anak-anak. Sekarang saya mau memberikan kesempatan untuk rekan-rekan media memberikan pertanyaan. Kepada para nomina, kepada narasumber kita yang sudah ada di studio. Silahkan. Boleh perwakilan dari teman-teman media? Mungkin ada pertanyaan yang ingin diberikan kepada narasumber kita? Atau para nominasi-nominasi yang sudah hadir di studio? Karena tentu ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa ya. Untuk bisa langsung memberikan pertanyaan kepada para narasumber, kepada aktor-aktor yang sudah hadir di studio. Press Conference IMA 2021 ini. Sekali lagi, saya ingatkan untuk para rekan-rekan media. Mungkin sudah disiapkan pertanyaannya untuk diberikan kepada narasumber kita. Baik, sudah ada yang mau bertanya? Silahkan. Pertanyaannya untuk para juri, di pandemi ini kan film-filmnya mungkin gak sebanyak sebelum-sebelumnya. Untuk kualitasnya sendiri, film-film yang keluar di masa pandemi ini seperti apa sih? Siapa yang jawab? Ini musuhnya Oka yang jawabnya. Oke, ya tentunya kalau memang jumlahnya lebih sedikit tapi tidak mengurangi kualitas dari film itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya jumlahnya sedikit kan itu karena kita memang lagi di masa pandemi yang tentu juga mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah produksi gitu. Tapi kembali lagi saya tekankan di sini, tidak sama sekali mengurangi kualitas yang ada dari film-film tersebut. Walaupun jumlahnya tidak banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan mungkin kita bisa melihat film-film yang menampilkan tema-tema yang sangat menarik. Dan juga tema-tema yang sangat relatable dengan situasi yang terjadi saat ini. Itu sih. Terima kasih. Baik, sudah dijawab oleh Mas Lukman Sardi. Mungkin teman-teman media mau ada pertanyaan selanjutnya silahkan. Boleh. Halo selamat siang, saya Keana dari Silet. Saya mau nanya, Dilihat dari apa saya sih keretriya dalam masuk ke nominasi dan untuk penilaian nanti akan seperti apa? Terima kasih. 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 Saya sekali menjadi bagian dari IMA'a mungkin 2015 atau 2014. Saat itu saya bermain bersama dengan rekan Adinya Wirasti dalam film besutan Sutradara Ruki Kuswandi. Jadi senang sekali bisa kembali lagi di sini dengan Sutradara yang sama. Terima kasih. Terima kasih Kakak. Selanjutnya Alisa Abidin, nominasi pendatang baru terfavorit. Gimana Kak? Masuk ke dalam nominasi pendatang baru terfavorit, tergabung dengan beberapa nama. Melihat kans untuk menangnya mungkin. Selamat sore sebelumnya semuanya. Tentu senang rasanya dan gak nyangka sih. Lebih perasaan gak nyangka yang lebih besar daripada senang. Senang dan chance untuk menang gak kepikiran disini aja udah senang banget. Jadi berterima kasih karena sudah mengapresiasi karyanya gitu. Baik terima kasih. Selanjutnya ada Ferdi Sulaiman. Nominasi pemeran utama pria terbaik. Halo om apa mas nih? Tadi udah bener. Kenapa jadi om lagi? Kak Andres. Oke mas Ferdi Sulaiman tergabung menjadi nominasi yang tentunya diisi oleh beberapa nama-nama yang luar biasa juga. Melihat apresiasi dari IMA 2021 silahkan tanggapannya. IMA tahun ini sebenernya spesial banget. Terima kasih buat teman-teman di IMA. Terutama Lukman kita di rumah aktor bareng-bareng. Dan salah satu misi kita adalah regenerasi aktor ya man. Dan tahun lalu pas lagi pandemi itu memang saya tiba-tiba punya keinginan untuk berregenerasi gitu. Dan saya membuka satu kelas acting online karena pada saat itu pandemi masih berlangsung. Dan saya seneng banget gelombang pertama saya Wafda itu bisa share sama saya disini bareng-bareng. Dan itu spesial banget buat saya Wafda teman-teman. Thank you mas. Sama-sama. Thank you mas Ferdi. Baik terima kasih mas Ferdi. Selanjutnya ada Widuri Putri Sasono. Halo. Gimana Widuri kamu ini tergabung juga ya dalam nominasi pemeran anak-anak bersama Ali Fikri. Bersama Ananta Reski. Gimana sih perasaannya? Bersyukur banget karena ini tuh kedua. Kedua kalinya aku masuk ke Indonesian Movie Actors Awards 2021. Dan udah saking lama akhirnya aku bisa kesini lagi. Dan aku juga seneng bisa disini sama aktor-aktor dan aktris-aktris dan juga teman-teman. Ada Kila juga ya ternyata disini. Kita ketemu lagi. Dan aku juga mau bilang terima kasih buat orangtuaku dan teman-teman yang udah nge-support aku. Sampai aku bisa hadir disini. Dan speechless banget sih karena ya seneng aja gitu. Baik terima kasih. Selanjutnya ada Bisma Mulia. Pertama kalinya tergabung menjadi nominasi pemeran utama pria terbaik. Boleh tanggapan ya? Ya yang pasti sangat amat bersyukur untuk apresiasinya. Dan aku pertama juga bingung nih rasanya gimana kayak abang-abang udah tadi. Tapi setelah aku telisik. Yang aku rasakan adalah semangat untuk berkarya lebih baik lagi. Dan semangat untuk casting tentunya. Baik terima kasih Bisma. Selanjutnya Kila Putri Alam. Nominasi pemeran anak-anak. Gimana Kila begitu kamu pertama kali tahu nama kamu masuk ke dalam nominasi pemeran anak-anak di IMA 2021. Kila aku udah pasti seneng banget. Yang pasti gak nyangka. Karena ini pertama kali aku memerankan film gitu. Dan aku kaget bener-bener waktu di contact. Aku masuk IMA Awards gitu. Aku bener-bener kaget banget. Dan yang pasti makasih banyak buat semua yang udah support aku. Makasih buat semua yang udah terlibat di buku harianku. Yang pasti makasih buat Allah subhanahu wa ta'ala. Makasih buat orang juri juga yang udah mau pilih aku masuk ke dalam nominasi. Oke terima kasih Kila. Selanjutnya ada Anantia Reski. Halo cantik. Oke Anantia Reski. Kamu juga tergabung dalam nominasi pemeran anak-anak. Saat denger kamu masuk ke dalam nominasi tersebut. Siapa orang pertama yang kamu kabarin? Siapa? Siapa orang yang pertama kamu peluk. Begitu kamu tau. Wah aku masuk ke pemeran anak-anak di IMA 2021. Mami. Mami. Iya. Aku tuh udah lama banget pengen masuk Award-Award. Tapi belum kesampaian. Terus tiba-tiba tahun ini. Aku masuk nominasi. Aku kayak kaget banget dan aku seneng banget. Aku bilang ke Mami walaupun aku gak menang. Tapi aku kayaknya udah seneng. Udah masuk nominasi doang. Lucu banget. Oke akhirnya impian kamu untuk masuk ke Ajang Awards tercapai ya. Kalau misalnya nanti kamu menjadi sang pemenang. Untuk siapa piala itu kamu persembahkan? Buat keluarga aku. Keluarga kamu ya. Oke kita doain semoga yang terbaik untuk kamu. Baik. Sebuah kebanggaan sekali ya untuk semua nominasi bisa masuk dalam kategori-kategori di IMA 2021. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya semua teman-teman. Nah sekarang saya akan jelasin cara vote aktor favorit kalian. Di Ajang Indonesian Movie Actor Awards 2021. Yang pertama kalian bisa download aplikasi RCTI Plus di App Store maupun di Play Store. Lalu untuk melakukan voting registrasi terlebih dahulu menggunakan email atau nomor handphone kalian. Sistem voting Indonesian Movie Actor Awards 2021 menggunakan sistem kuota. Satu vote per hari per kategori. Satu akun dapat melakukan vote satu kali dalam satu kategori yang sama. Artinya kuota satu vote per kategori akan diperoleh setiap hari selama periode vote berlangsung. Periode vote dimulai dari tanggal 16 November 2021 sampai dengan 26 November 2021 pukul 00.00. Mekanisme vote IMA melalui Instagram. Satu kalian harus follow Instagram at IMA Awards. Kedua pilih feed Instagram kategori untuk di vote. Vote dengan cara komen di feed kategori yang ada dengan format hashtag vote IMA 2021. Sepasi kodenominasi lalu like dan share feed tersebut. Satu akun hanya berlaku untuk satu kali vote per hari per kategori. Periode vote 16 November sampai 26 November 2021 sampai pukul 00.00 tentunya. Mekanisme votenya sudah saya jelaskan. Nah sekarang untuk teman-teman semuanya boleh mungkin dari teman-teman arah sumber, dari teman-teman nomina dan dewan juri untuk melakukan sesi foto bersama. Bersama para media mungkin boleh bergabung ke depan panggung untuk kita abadikan. Silahkan untuk rekan-rekan media jika ingin mengabadikan gambar bersama para narasumber, para nomina dan juga semua dewan juri yang sudah hadir di Indonesian Movie Actor Awards 2021 kali ini. Sekali lagi kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk foto session dengan para narasumber untuk mengabadikan momen kali ini. Baik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Jangan lupa untuk saksikan Indonesian Movie Actor Awards 2021 yang akan berlangsung pada minggu 28 November 2021 yang pastinya akan dimeriahkan oleh penampilan-penampilan spesial dari sejumlah pengisi acara. Terima kasih kepada para narasumber, pemirsa serta rekan-rekan media yang sudah hadir di studio maupun yang sudah tergabung bersama kami secara virtual. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon undur diri maju terus dunia perfilman Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.